Intro Halo sahabat adiaksa dimanapun anda berada Hari ini podcast Kejaksaan Tinggi Bungkulu berada di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Yang telah mendapat peredikat wilayah bebas korupsi Dan kita akan melakukan bincang bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Yuk ikutin saya Dan inilah pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Yang dapat anda lihat Dan mungkin nanti kita perlu berbincang langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Apa rahasia sehingga Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara mendapat peredikat WBK Sahabat adiaksa sekarang kita berada di depan ruang Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Bapak Pradana Probo Setiarjo SE SH MH Kita akan melakukan bincang bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Yuk Sahabat adiaksa sekarang kita berada di ruang Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Kita akan temui langsung Halo Bapak apa kabar Baik Mbak Yanti Selamat sore Bapak Selamat sore Mbak Yanti Iya Kapan sampai Mbak Yanti Siang ini loh Pak Siang ini? Iya Rencananya pagi Tapi karena ada sesuatu dan lain hal Jadi sedikit terlambat lah Pak Pasti jalannya yang meliku-liku Udah agak Ujul-jul gitu ya Jadi membuat kita terlambat Pak Seharusnya bisa ditempu Satu jam atau satu jam setengah sih Pak Bengkulu ke Bengkulu Utara Dua jam lebih ke sini Oh dua jam Nah kita kayaknya lebih nih Pak Bukan dua jam lagi Dua jam setengah Apa yang kita ngomong sambil berdindih Gimana-gimana Apa yang bisa saya bantu Pak Yanti Iya gini nih Pak Saya lihat kan dari Kejaksaan Negeri yang ada di Eh Kejaksaan Negeri yang ada di Bengkulu ini Salah satunya ini kan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Yang telah mendapat predikat WBK WBK Nah ini yang luar biasa sekali Selain Kejaksaan Negeri Kepayang dan Muko-Muko Nah kebetulan kita dari Podcast Kejaksaan Negeri Pengen bincang langsung Dengan Bapak Apa sih rahasianya Kok bisa Nah ini yang perlu kita gali Tentang ZI tentunya Iya betul Jadi gini Mbak Yanti ZI itu kan sudah kewajiban kita semua ya Instansi untuk mewujudkan Zuna integritas itu Iya kan Tujuannya apa sih ZI itu Tujuannya yang utama adalah Pelayanan kan Pelayanan terhadap masyarakat ya Pak Tentunya Tentunya Di samping itu juga bagaimana Mewujudkan ZI ini Untuk meningkatkan Potensi-potensi yang ada Untuk meningkatkan bagaimana Kineja Kejaksaan itu Supaya baik Nah salah satunya apa dalam peningkatan pelayanan itu Salah satunya Ya kita mesti menyiapkan tempat yang betul-betul nyaman Betul-betul humanis Jadi kesan Kejaksaan yang kaku idealis itu sudah tidak ada lagi Betul-betul Pak Kita lihat lagi juga Mbak Yanti Yuk Pak Kita lihat ya Pak ya Ruangan-ruangan dan penataannya yang di luar Iya Oke Silahkan Silahkan Mbak Yanti Nah Jadi gini Mbak Yanti Apa Kalau konsep kami adalah Bagaimana Membentuk ZI ini Kita mulai dalam dulu Mbak Yanti Oh betul Jadi bukan mulai eksternal Tapi dalam dulu Dalam ini kita benahin dulu Benahin Kita nyatakan di dalam Semua komitmen atau tidak Dalam pembangunan ZI Begitu semua Ada kesepakatan komitmen Itu yang paling utama Kemudian kita bangun yang mulai dalam dulu Dan bagaimana pembangunan di dalam Tentunya kita buat nyaman dulu nih Pegawai-pegawai di dalam Pegawainya dulu ya Pak ya SDM-nya dulu Gimana sih Pak SDM-nya bisa nyaman gitu Caranya Bapak Salah satunya yaitu Pembuatan taman ini Oh gitu Oh ini yang lu biasa ya Pak ya Misalnya dulu Taman ini kan Cuman ada paving-paving Segala macem Kalau pegawai lagi di dalam Jadi kalau dia duduk di tengah sini Kan bisa menghilangkan jenuhnya Tentunya kalau di depan laptop Khususan Kan bisa jenuh itu Lihat sini Lihat sini Supaya matanya adem Kalau kita lihat yang indah-indah Kan jadi adem Contohnya lihat Mbak Yanti kan Yang indah-indah Oh luar biasa pujian Bapak Nah Pak Di depan ini kan Sudah terlihat Taman yang begitu Sudah tertata dengan rapi Ini menghadap Ke ruangan-ruangan Apa aja sih Pak Semuanya menghadap ke sini Mulai Dari mana Pak Mulai tindak pidana khusus Tindak pidana khusus Tindak pidana khusus Umum BB Intel Semuanya menghadap Di sini View-nya di taman ini Oh view-nya di sini ya Pak Sentral Dari bangunan ini Di sini Di sini Di tengah ini Nah bagaimana sih Pak Penataan ini Bapak Maksud saya Membuat Apa Desain Maksudnya ini taman Ada batu-batu putih hitam Ini ide sendiri Atau Gimana Jadi ide pembuatan taman ini Sebelum kita menetapkan taman ini Ini kan gayanya Gaya-gaya Jepang gitu ya Oh gaya Jepang ya Pak Kita kumpulkan semua pegawai Maunya bagaimana Banyak usul-usulan Akhirnya kita sepakatin Pak Intinya taman itu Yang mudah dilihat Yang indah Mudah dilihat Indah dilihat Indah dilihat Tapi maintenance-nya gampang Ya konsepnya memakai batu Dengan menggunakan taman Jepang ini Taman Jepang ya Pak Model-model taman Jepang Ini memang didesain khusus ya Pak Ini desainnya semua kesepakatan sama-sama Seluruh pegawai Semua pegawai Sepakat-sepakat Oke luar biasa sekali hari ini Jadi tidak ada Tidak ada yang monopoli desain ini Oh gitu Emang luar biasa Kajari Kejaksaan Negeri Bungkulu Utara Sahabat Pak Tunjukkan mungkin Ada ruangan Yang udah didesain khusus Mungkin nanti bisa Untuk contoh Kejaksaan Negeri Lain Yang belum mendapat Predikat WBK Ada Mbak Yanti tentunya Coba Kita ada tempat Ya Semacam untuk Apa nih Pak Ruang apa nih Pak Ruang nangkering Atau berupa ruang apa sih Pak Iya Ini tempat Bisa dibilang tempat Multimedia Multimedia Dalam pembangunan Z Itu kan tentunya Kita butuh publikasi Butuh suatu sosialisasi Kita memainkan media sosial Jadi Kami bentuk tim kecil Yaitu tim kecil Itu tim temen-temen Multimedia Nah disinilah sentralnya Jadi kalau anak-anak lagi Edit video Lagi mau bikin semacam podcast Oh disini Pak Yron Disini Memang nyaman ya Pak Ya di Di apa di Desain interiarnya bagus Luar biasa Ini ide Bapak sendiri Atau gimana sih Pak Bisa tercinta Tidak ada yang ide saya Semuanya Kesepakatan Kesepakatan bersama Jadi intinya Kesepakatan bersama Untuk kebersamaan ya Pak Betul Untuk komitmen itu Kita juga Kita pajang semua nih Foto-foto pegawai Mulai saya Sampai dengan O-B ada disini Oh ada semua ya Pak Ada semua disini Jadi kita Kita tumbuhkan Bahwa Apa teman-teman itu Ada Oh ya Rasa kebersamaan Rasa memilikinya Ada Betul Bahkan Tanpa bantuan teman-teman Pun saya juga Gak mungkin lah Bisa-bisa Kewujud semuanya Nah kalau Dari foto yang ada Ini Pak ya Berapa pegawai Maksud saya Kejaksaan Negeri Bengku Utara Semuanya ada 51 51 Udah termasuk Semua Dengan PPN-PN Oh gitu Kalau Jaksanya sendiri Berapa orang sih Pak Jaksanya Cuman ada 10 10 Dan yang lainnya Minim ya Pak Sangat minim Tapi dengan keminiman itu Kita gali potensi Kita Jadi Kami menggunakan Metode SWOT Apa kelemahannya Apa Apa peluangnya Dengan SDM yang ada Kita maksimalkan Kamu bisa bekerja sama ya Pak ya Alhamdulillah Pada tahun 2022 Kami Peningkat 2 Sebengkulu 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 Luar biasa Tentunya Kenapa kita bisa mencapai itu Tentunya semua atas bimbingan Pak Kajati Oh ya memang luar biasa Pak Kajati Kan kalau Pak Kajati Gila inovasi Inovatif sekali Betul Dan banyak perubahan juga Di Kejaksaan Tinggi Bungkulu Pak Nah dari ruangan ini Kita mungkin bisa melihat ruangan-ruangan lain Pak Yang bisa Kita untuk contoh mungkin di kejaksaan negeri lain Ini ruangan apa sih Pak Ini aula Jadi aula ini kita buat sedemikian yang sangat humanis Sedangkan konsepnya yaitu konsep industrial ya Jadi kita ingin seperti yang tadi saya sampaikan kita ingin menciptakan bahwa Di Kejaksaan ini Suasananya yang homie lah gitu Jadi yang Yang apa Bisa dibilang supaya hangat ya Dan ini Konsep seperti ini Semestinya Ide sama-sama Yang mana sebelumnya Pak Kajati Pernah menyampaikan ke kami Coba kamu desain itu jangan yang kaku gitu Betul Inilah hasilnya Oh jadi tercipta seperti ini ya Pak ya Ini luas ya Pak ya Untuk menampung berapa Anggota sih Pak Semua anggota Di Kejaksaan Negeri Di Kejaksaan Sini Bisa Bisa nampung disini Tapi sebelumnya memang ruangan ini belum seperti ini ya Pak Sebelumnya jauh Sangat-sangat kaku Sangat-sangat Apa yang bisa dibilang Ya Apakah Belum memenuhi Belum memenuhi Kaku banget lah Standar sekalilah Standar sekali Sangat sekali Jadi Apa kami ciptakan Bagaimana supaya Kalau kita lagi kumpul Kita lagi Apa Expose Lagi di nama kita Kelompok Itu bisa Kalau begini kan Kelihatnya enak Enak betul Betul Pak Kesannya itu Gimana ya Pak Homi Homi ya Pak ya Betul Nah itu tuh kenapa sih Pak Ada tulisan Jangan lupakan sejarah Maksudnya apa Pak Kita lihat yuk Pak Ayo boleh Jadi apa yang disampaikan Bu Yanti tadi Mbak Bu Non Saya manggilnya apa nih Mbak Yanti aja lah Pak Mbak Yanti ya Kalau Bu Yanti Kayaknya ketuan Padahal emang tua sih Saya mau tua Kalau non Non kayaknya Terlalu mudah Pak Iya betul Jadi sobat tadi Yaksa Mbak Yanti ini Menolak tua Padahal udah tua Jadi Kami ingin Mengingatkan kepada Semuanya Kepada apa Kepada teman-teman semua Bahwa Kenapa kan Kejaksaan Kejaksaan disini Bisa seperti ini Tentunya Tidak lepas dari Pendahulu-pendahulu Kami Tanpa ada Pendahulu-pendahulu Kami Tidak akan mungkin Sebaik inilah Betul Oh berarti Ada tulisan Jangan lupakan sejarah Berarti dari Pendahulu Yang dulu Semuanya fotonya Terterah disini ya Pak Supaya kita Jangan melupakan Sejarah Karena tanpa pendahulu Kita Bukan apa-apa Percaya sama saya Ada Mbak Yanti Iya kan Yang sebagai Motivasi kami Ini Beliau ini adalah Motivasi kami Beliau ini adalah Yang menyemangatin kami Sehingga kami Menjadi lebih baik Banyak petunjuk-petunjuk Beliau Nasihat-nasihat Beliau Makanya Kita Pajang foto Beliau disini Ini bukan Apa-apa Tapi sebagai penyemangat Penyemangat seluruh Pegawai Kita semua Disini Bahwa Beliau Motivasi utama kami Jadi pantas lah Pak Sehingga Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Sudah tertata rapi Dan mendapat predikat Dan Termotivasi Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Bapak Dokter Harry Jerman Cak Haji Cak Haji Memang luar biasa Cak Haji Sekarang kita berada Di ruangan mana Ini PTSP Mbak Yanti PTSP ya Pak Iya Jadi semua Penerimaan Lewat-lewat PTSP Semuanya Semuanya Malu PTSP Nah ini kan Kebetulan Petugasnya Sudah pulang Memang Habis Mbak Yanti Datangnya telat sih Coba kalau datangnya Dulu Bisa ketemu Semuanya Bisa ketemu Dengan petugas kita Bagaimana Kehangatan Petugas kita Menyambut tamu Menyambut tamu Nah ini Pak Penataannya juga Saya lihat tuh Di pojok Ada Apa ya Jari-jari Ini Memang Ide nya Gimana sih Pak Memang Yang seperti Bapak katakan Tadi Itu kebersamaan Apakah semua Itu adalah Jari-jari semua Pegawai Ditaruh disana Pak Takutnya Siapa tahu Pak Karena gini Kalau nanti Pegawainya Hilang Kan bisa dilihat Jari-jari ada disana Mungkin gitu Enggak Konsepnya seperti itu Konsepnya Kita menunjukkan Tangan itu Bahwa ini semua Komitmen kita Dalam Menjunjung tinggi Integritas Dan komitmen kita Mewujudkan WBBM Ini menunjukkan Komitmen kita Dan kita juga Kembali lagi Seperti tadi Kita ciptakan Suasana yang Hangat Yang homie Saya kira Jadi seluruh Pegawai Disuruh Buat Capnya semua Di tembok Supaya gak hilang Saya pikir Kayak gitu Karena banyak banget Carinya Pak Sampai itu Seluruh Pegawai Satu lagi Mbak Yanti Mungkin yang tidak Dimiliki oleh Tempat lain Pelayanan kita Jam 8 Sampai jam 3 Dan tanpa istirahat Oh tanpa istirahat Oh iya dong Terus gimana mereka makan Gantian Oh gantian Jadi Kita selalu Mengedepankan pelayanan Pelayanan Betul Coba Mbak Yanti Misalnya Ke Suatu Anggaplah Ke Bank Titik-titik Betul Ya kan Mbak Yanti sudah nunggu Sampai disana Ibu mohon maaf Kita sedang istirahat Dongkolnya seperti apa Betul Pak Betul Saya pernah seperti itu Pak Kita mengutamakan pelayanan Jadi kita pangkas itu Semuanya Karena ini untuk pelayanan Betul Betul Pak Luar biasa sekali ya Pak Ya Berarti nanti Ada Sifat yang seperti itu Untuk mengatasi Untuk Petugas yang istirahat ya Pak Nanti besok atau kapan Mbak Yanti datang Kesini Seperti yang tadi saya sampaikan Kehangatan Petugas PTSP kami Dan pelayanan disini Pelayanan PTSP Maksimal kita kasih Hanya sampai 15 detik Di meja PTSP ini Konsepnya tidak ada Antrian ya Pak ya Konsepnya tidak Tidak duduk Tapi standing Standing ya Maksimal hanya 15 detik 15 detik Begitu 15 detik Lewat Silahkan mengadukan ke kami Dan nomor Ada tempat Pengaduan Dan nomor Telepon saya itu Saya pasang di semua sudut Supaya apa Supaya saya mengetahuin Bahwa pelayanan ini Sudah oke banget Atau enggak Ya betul Pak Untuk koreksi Laya Mungkin tempat lain Masih ada tempat duduk Ya Tempat kita Standing Maksimal 15 detik 15 detik Tapi kalau sampai Satu menit disini Nggak ada tempat duduk Kelamaan Lamaan Maksimal 15 detik 15 detik Wajib selesai di meja ini 15 detik Apapun itu Apapun ya Pak ya Berarti memang Petugasnya Sudah terlatih sekali ya Pak Dalam pelayanan Terhadap masyarakat Alhamdulillah Luar biasa sekali Mungkin ada tempat lain Yang bisa Kita lihat Pak Di samping Sekarang ini adalah Ruangan PTSP Yang mungkin menambah Nilai lagi Sehingga predikat WBK Oh iya satu lagi Sini Mbak Yanti Saya tunjukkan ada tempat Laktasi dan Plagon kita Tuh Gimana Jadi Menjaga privasi Ibu-ibu yang Menyusui Kita siapkan juga Ruangan Tempat bermain anak Tempat bermain anak Kita siapkan Tapi Ruangan ini Sangat sedikit digunakan Kenapa Jarang ibu-ibu Atau gimana Bukan Karena pelayanan kita Sangat cepat Tapi bagaimanapun juga Tetap Kita siapkan Siapkan untuk Fasilitas ini Betul Mungkin ada ruangan lain Atau yang dapat Kita lihat Pak Selain ruangan PTSP Ada ruang laktasi Yang dapat Apa Diperlihatkan Kepada kami Mungkin juga dapat Mungkin untuk contoh kita semua Masih banyak sekali Mbak Yanti Mana sih Pak Kenapa saya pindah ke sini Kenapa sih Pak Karena datun itu kan Wajib Bagaimana pelayan itu Menjadi baik Jadi kalau memang Jadi SOP nya kami potong Semestinya Pak Yanti Jadi begitu sampai di pos Si petugas keamanan Menanyakan Tujuannya Kesini untuk apa Jadi misalnya tujuannya Saya mau ketemu Kasih Datun Nah dia langsung kesini Atau dia Si tamu ini Menanyakan Pak saya ingin pelayanan Konsultasi hukum Nah langsung ada tempatnya Oh ada tempatnya Di mana Pak Mungkin kalau semuanya Langsung masuk ke PTSP Tentunya makan waktu Jadi kita potong Apa Potong Potong SOP itu Si petugas keamanan Langsung Ini mau kemana-mana Untuk pelayanan terhadap masyarakat Supaya cepat Cuma Datun aja ya Pak Terotain disini Datun Dengan konsultasi hukum Dengan kepustakaan Posko pemilu Loket tilang Semua di depan Di depan Oke Kita tunjukkan guys Mari guys Kita lihat Jadi Mbak Yanti Kita ada Peminjaman sepeda Gratis Iya untuk umum Tujuannya apa Jadi mengenalkan Apa sih itu Kejaksaan gitu Apa sih bahwa Kejaksaan ini Betul-betul yang Kejaksaan yang humanis Iya kan Beda dengan Kejaksaan yang lama dulu Iya kan Nah Sepeda ini Ketutannya mudah Cuma tinggal identitas Sama follow Media sosial kita Oh cuma gitu aja Saratnya Pak ya Simpel banget Simpel ya Kita bisa lihat kan Kalau sudah jam-jam 4 jam 5 gitu nih Sudah mulai banyak yang pinjam Pinjam Iya kan Jadi Kebanyakan yang pinjam Juga ABG-ABG Gitu Jadi Apa mengenalkan Sejak dini Apa sih itu Kejaksaan Kejaksaan ya Pak ya Biar mereka juga berani Masuk di kejaksaan ya Pak ya Iya Kalau dulu kan masuk Kejaksaan itu Kayak gimana Gimana gitu Takut Justru ABG-ABG yang masuk sini Gitu Memang luar biasa sekali Tapi pernah gak Pak Seperti sekarang ini kan Kalau ada sepeda gratis Terus Mereka Ngembalikan Pernah gak terjadi hal yang seperti itu Alhamdulillah Sampai saat ini belum ada Belum ya Pak ya Karena kan memang kita selektif Tinggal identitas Oh identitas ya Ya zaman sekarang kan Pak Banyak penipuan Taunya identitas orang lain Tau-tau Sepeda udah digotong Belum ya Pak Alhamdulillah Belum ya Pak Alhamdulillah Karena pemilu tahun depan ya Pak Iya Dan ini posisinya paling depan Posko pemilu ini Kenapa posko pemilu ini ada Supaya nanti kalau ada pengaduan Tentang pemilu Tentang pemantauan Yang dilakukan oleh Pak Kasintel Akan lebih mudah Oh gitu Langsung ke sini ya Pak Posko pemilu posisinya kita Sengaja kita Taruh di depan Di depan Tidak di dalam Untuk efektivitas Dan memang ada petugas nanti Yang bertugas Pak ya Dari maksud saya pegawai sendiri Atau pegawai Pegawai Yang di bidang intelijen Oh di bidang intelijen Dan disebelah Posko pemilu Sebelahnya posko pemilu Ini perpustakaan Perpustakaan Ini untuk memudahkan Kita lihat Kita juga menyediakan Penggunaan Zaman saat ini Udah sanggih ya Pak Baca buku Analog itu kan Memang kita tetap sediakan Buku-buku kita Lengkap ya Mulai ketentuan undang-undang Habis itu tentang Apa Ilmu hukum Asas-asas hukum Baik pendatatun Maupun kidana Lengkap Tapi kita juga siapkan Ya kan Satu visi Untuk internet Temen apa Tamu-tamu Atau pengunjung ya Pengunjung lah Yang menggunakan perpustakaan Bisa browsing gratis Di sini Jadi tinggal di browsing Kita cari buku Udah tertera Tinggal ambil gitu Pak ya Gak perlu lagi Kita nyari Ubuk-ubuk Ini juga ada Ini juga ada Fasilitas internet Silahkan digunakan Oh bisa digunakan Bisa digunakan Karena memang buku-buku kita Juga banyak dalam bentuk Soft copy Oh soft copy ya Pak ya Nah Ini kan udah Maksudnya gedung Ruang perpustakaan Nah disebelahnya ini Ruangan apa Keamanan kita langsung Kita tunjuk Bisa tujuannya apa Ini ruang konsultasi pelayanan hukumnya Datun Datun ya Pak Iya Gitu Jadi kalau Yang disebelah ujung Tadi ruang Kasih Datun Kasih Datun ya Nah kalau ini khusus untuk Untuk pelayanan Pelayanan Konsultasi pelayanan Pelayanan hukum gratis itu Jadi misalnya ada yang mau Nanti petugas keamanan Langsung Menghubungi Kasih Datun Kasih Datun langsung ke sini Langsung ke sini ya Pak ya Jadi memang Kita pisahkan Apa Ruangan kerja Dengan ruangan pelayanan Pelayanan Jadi maksudnya Ada keterbukaan Dan ketransparan ya Pak ya Terhadap masyarakat Juga Terhadap Para Jaksa Di sini ya Pak ya Di kejaksaan negeri ya Pak ya Dan ini juga Biasa digunakan Untuk koordinasi Dengan penyidik Penyidik juga Dengan penyidik di sini juga Berarti tidak lewat Kesana ya Pak Tidak Lewat PTSP ya Jadi kita potong Langsung Langsung ke sini Untuk memudahkan Pelayanan Apa Supaya lebih cepat Lebih cepat ya Pak ya Tidak musolah ya Pak ya Seapa namanya Yang paling utama adalah Iman dan taqwa Betul-betul Tanpa iman dan taqwa Kita Tidak bisa berbuat Apa-apa ya Pak ya Bukan apa-apa Betul Iman dan taqwa Wah itulah Makanya kita siapkan Musola Dan kita sepakat Menamakan adalah Musola Justice Musola Keadilan Bisa Justice itu Musola Keadilan Keadilan betul Tempat Berdoa Minta kepada yang mahu kuasa Inilah Keadilan di sini Akhir dari segalanya ya Pak ya Betul Nah disebelah Sebelah Musola Kita ada poliklinik Oh polikliniknya ada juga ya Pak Ada juga poliklinik Jadi kalau Yang pegawai Agak batuk-batuk Langsung poli Oh poli Ada petugas atau dokternya Pak? Ada petugas Petugas dan dokter Lengkap kita Lengkap? Iya Terus dokter dan Apa petugasnya itu memang Didatangkan khusus Atau memang Ada pegawai yang memang Predikat dokter? Oh enggak Kita langsung Minta Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kita di sini Jadi tujuannya apa? Untuk pelayanan ya Terhadap pegawai ya Pak? Itu gimana? Tujuannya adalah Kalau SDM kita sakit Sakit betul-betul Tentunya tidak akan maksimal Jadi kita upayakan Bagaimana SDM kita ini Fit Selalu fit Nah di samping SDM itu Pegawai kejaksaan ya Pak Apakah nanti mungkin Ada tersangka Atau saksi Boleh enggak Pak Menggunakan Boleh? Boleh ya? Pasti itu Iya Memang kita gunakan Yang pasti yang hubungan Dengan TUSI kita Seperti yang diamanatkan oleh Apa pimpinan kita Dan tentunya dengan Apa petunjuk dan Motivasi Pak Khajati kita Jangan sebut Pak Khajati ya Kak Haji gitu Memang lebih familiar Dipanggil Kak Haji Pak Haji apa? Motivasi Kak Haji itu Betul Kamu mesti buat Kesehatan justisial Oh bisa Pak? Nah inilah Contoh nyatanya Kita dengan membentuk Poliklinik ini Poliklinik ya Pak Justisial Musola Justice Poliklinik Justisial Nah kalau ini Di depan ini apa? Kalau ini loket pelayanan tilang kita Oh tilang Pak ya Jadi Kita buat loket pelayanan ini Konsepnya Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Yanti Homey Humanis Humanis Betul-betul Kalau kita lihat kan Semacam Kayak Apa Cafe lah ya Padahal ini loket tilang Mbak Yanti Kita duduk aja Kita duduk aja Ayo Pak Lama-lama Betul Pak Dari tadi muter Nah sekarang kita duduk disini Di depan loket pelayanan Nah loket pelayanan ini khusus tilang ya Pak Tilang apa aja sih Pak Nah ini kita berada di depan Leket tilang Leket tilang Ya Jadi pelayanannya seperti apa sih Pak? Senin sampai Jumat Jumat Ya seperti tadi Ya kan Tempat duduk ini Biasanya tidak digunakan Karena begitu cepat pelayanan kita Tapi tetap kita siapkan Dan konsepnya Atas bimbingan Dan atas petunjuk Pak Kajati yang Cah Haji Cah Haji Pak Betul Petunjuk Cah Haji Kita kedepankan Lebih kepada humanis Dan pelayanan yang cepat Terima Betul Dan kemasyarakat ya Pak ya Nah tadi kita udah Melihat Apa Sisi kantor Dari segi dalam Dan luar Sudah kita kunjungi semua Nah sekarang saya ingin Tanyakan masalah Sumber daya manusianya Pak Dari Mungkin ada perkara Yang ditangani pisau Yang lagi tren di bungku utara Sekarang atau gimana Pak? Di tahun-tahun sekarang ini ada gak? Tahun 2023 Ya Kalau kita Lihat ya Mbak Yanti ya Jadi nafas kami Melakukan tindak pidana khusus itu Kita fokuskan Mana yang betul-betul Menyentuh Kepada pembangunan Ataupun kepada masyarakat Mana yang betul-betul Memiliki niat Bahwa apa yang dilakukan itu Dapat menghambat pembangunan Gitu Kenapa? Karena dengan adanya suatu Pendekatan yang seperti itu Yang sesuai dengan Petunjuk pimpinan Jadi bagaimana kejaksaan ini Kejaksaan ini ada Dapat mendukung Pembangunan yang dicanangkan oleh Pusat Pusat Pemerintah ya Pak ya Khususnya betul Dan perlu Mbak Yanti ketahuin Mungkin yang Pertama kali di Bengkulu Yang menaikkan penyidikan kita Mbak Dari perkara apa sih Pak? Penyidikan di BU B Apa Badan Usaha Ganesha Yang ada di Kecamatan Di BU ini Bungkul Utara Dan insya Allah Dalam waktu Apa Satu bulan ke depan Kita sudah tetapkan TSK nya TSK nya Pak ya Dan itu penyelidikan tahun ini Dan penyidikan tahun ini Oh tahun ini Khususus 2023 Khususus 2023 Dan kami Tetap mengedepankan Bahwa jangan sampai ada Pesanah yang uang tahun Betul-betul ya Pak ya Berarti ini Termasuk kasus Terupdate lah Di tahun 2023 Mungkin ada kasus lain Pak Yang lebih Menarik lagi Apa itu Pak? Kita tunggu nanti Ini pada saat Oh iya dong Mungkin masyarakat Bertanya-tanya Apa sih? Yang pasti yang kita naikkan Adalah yang sangat-sangat Menyentuh dengan Pembangunan Dan sangat-sangat Menyentuh dengan Masyarakat Oh gitu Kita tunggu tanggal main Baik pemeriksa Adi Aksa Dimanapun ada Kita tunggu tanggal mainnya Kasus yang Ter-update Dan terheboh juga Kayaknya ya Pak? Enggak? Bisa dibilang heboh ya? Karena nilainya juga Lumayan fantastis itu Fantastis ya Dan penyelewangannya Sangat-sangat Apa ya? Luar biasa Itu gimana Pak? Itu dari dana pemerintah Atau dana dari pusat sih Pak? Dana pusat Oh dana pusat Dana pusat Sengaja dikucurkan untuk Apa? Bengkulu Utara Ya Jadi dana itu Sengaja untuk disini Tujuannya apa? Tujuannya untuk Menentaskan kemiskinan Kemiskinan Tapi disalahgunakan oleh Oknum-oknum Pokoknya sobat Tunggu Nah kita tunggu ya Tanggal mainnya Nah Pak Disamping kasus pisus Yang sekarang kata Bapak Ada yang ter-update Ini Rahasia Mungkin nanti Akan berkembang lagi ya Pak ya Mungkin ada Kasus di bidang Tindak pidana umum Yang menarik di tahun 2023 Jadi gini ya Pak Mbak Yanti Kan Sesuai dengan petunjuk Pak Presiden Waktu itu Kan kita di Apa Apa namanya Pokoknya Kejaksaan itu Bagaimana Ikut dalam Menuntaskan Stunting Stunting itu apa sih Pak? Stunting itu Gizi Anak yang jelek itu Gizi buruk lah ya Pak Iya Nah Kenapa gitu Kalau kita lihat Banyaknya suatu perkanda Mohon maaf ya Perkanda Pesetubuhan Yang Robanya itu adalah Anak-anak Ada juga yang melakukan Apa Mohon maaf adalah Bapak Bapak kandungnya Nah Kita lagi Lagi melihat ini Apa Emang ada terjadi Pak? Ada Dan Biasanya kalau Kita di ilmu kesehatan Saya juga tidak begitu Mau memahami ilmu kesehatan Saya pun juga baca Ada di Apa Media-media itu Dan di Informasi yang ada Apa Stunting ini Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah Pada saat si ibu Mengandung Anak ini Anak ini Gizinya Tidak Mencapai pada Tahap standarnya Mengapa? Ya karena mungkin itu Hasil dari Hubungan gelap Hasil dari Apa Tindakan-tindakan Mungkin hubungan gelap Sedara Atau yang gimana sih Pak? Seperti itu Apalagi si calon ibu ini adalah Notabene masih anak-anak Oh di lo umur Kita akan melihat Dan di perkanda itu Banyaknya perkanda itu Bagaimana dengan angka-angka Stunting ini Nah ke depan Tentunya kita Lebih banyak untuk Pencegahannya Supaya tidak Adanya suatu Tindak pidana itu Dan Kedepannya Ya kan Kita Kita mesti ambil bagian Bahwa bagaimana Menekan stunting ini Stunting Terus tingkat stunting itu sendiri Di Bungu Utara Cukup tinggi atau gimana? Alhamdulillah Saat ini Saat ini Saat ini Saat ini Masih dalam tahapan Cukup tinggi sih Enggak gitu ya kan Atau tahun sebelumnya? Kalau dibandingkan tempat lain Memang kita Ya bisa dibilang Baguslah pengendalian stuntingnya Ya kan Tapi kan target adalah Bagaimana stunting ini Tidak ada Usaha dari Kejaksaan Negeri Bungu Utara Sendiri apa? Untuk menekan Stunting ini Pak? Salah satunya Dengan Apa Kasih edukasi-edukasi Kepada Adik-adik kita ya Yang masih usia sekolah Masih ya Usia Bisa dibilang Seperti apa sih Pak? Edukasi Kita ada Namanya Jaksa masuk sekolah Oh Terus kita punya JMK JMK Jaksa masuk kebun Kebun Kita juga punya Jejaka Jejaka itu apa sih? Jawab Jaksa menjawab Konsultasi Jadi Tiga Tiga kegiatan ini Kedepan akan kita Maksimalkan Sehingga Anak-anak kita Adik-adik kita ini Mendapatkan edukasi Di hukum Sehingga Tidak melakukan Hal-hal yang memang Adanya suatu Perbuatan Melawan hukum Tapi Maksud saya Sudah berjalan Program ini kan Pak? Alhamdulillah Tahun lalu sudah jalan Cuma tahun ini Lebih kita tingkatkan Lebih ditingkatkan Tahun lalu 56 Kegiatan Nah target tahun ini Kita adalah 150 Kegiatan Sangat banyak Nah terus Di samping Kasus seperti ini Ada juga Kalau di Pidum ini Pak Kasus yang Sifatnya Saya bilang Ecek-ecek Juga enggak Kayak Di RJ-kan Itu gimana Pak? Ada enggak? Jadi gini Nafas dan di Restoranatif Justice itu Adalah Mengembalikan Kepada keadaan semula Iya kan? Nah tahun lalu Kita sudah melakukan Nah tahun ini Tentunya Setiap Kasus-kasus Yang masuk di kita Kita akan Analisa Apakah bisa Dikembalikan Kepada keadaan semula Nah contohnya Seperti apa? Standar sebenarnya Kasus ini Dikembalikan Seperti semula Yang pasti Adanya suatu Perdamaian Perdamaian Iya kan? Dan di kedua belah pihak Jika Apa cukup cuma Perdamaian? Mungkin ada Standar gini Pak Mungkin Mereka ini melakukan Mungkin ada standar Apa rupiah Atau barang Yang diambil Atau gimana? Sesuai dengan Masyarakat Sesuai dengan Kebijakan pusat Yang pasti ancamanya Tidak lebih 5 tahun Betul Yang pasti pelaku Tindak pidananya Bukan Tindak sidivis Atau pernah melakukan Tindak pidana Yang kedua Juga adanya Suatu perdamaian Tadi Nah Yang keselanjutnya Adalah Yang ketiga Nilainya itu Tidak lebih Daripada 2 juta setengah 2 juta setengah Bisa Melebih nilai 2 juta setengah Namun ancamanya Tidak lebih 5 tahun Tapi bisa di RG Bisa Tapi paling utama Adanya suatu Damai aja dulu Kedua belah pihak Ya kan Setelah damai Nah Tentunya kan Apa Kalau kita melihat Pendekatan Tidak di pidana saat ini Kan adalah bukan untuk Pembalasan Tapi untuk mengembalikan Keadaan semula Bagaimana Bapak Menilai Bahwa Kasus itu Bisa di RG Maksud saya Mungkin Modis dia aja Mungkin ya Pak Dia mau di RG Kan Bisa Ini bisa Kita angkat Misalnya kasus ini Di tingkat lebih lanjut Dan ini Kita pilih Untuk menjadi Di RG Kan Itu fungsinya Di bidang intelijen Kita Di bidang intelijen Itu kan memiliki Tusi Yaitu Dukungan Kepada bidang-bidang lain Support dan di data Intelijen Inilah yang kita pakai Oh dipakai Apakah bisa Apakah ini Apakahnya Ya kan bisa dibilang Yang sok-sokan Yang atau apa gitu Semua kita pilih di situ Jadi Bidang intelijen ini Apa Kita maksimalkan Untuk mendukung Bidang-bidang lain Bukan hanya bidang pidung Bidang picus Bidang datun Bidang pembinaan Pun juga Bidang intelijen ini Kita maksimalkan Untuk mendukung ya Pak Untuk mendukung Bidang-bidang lain Nah saya takutnya gini Pak Nanti ada masyarakat Memang Dia Mau mencuri Niatnya Nah Karena nilainya Nggak sampai Dua juta setengah Mungkin seperti Mungkin ada pencerahan HP bisa di RG Padahal Itu udah Mungkin Kedoknya aja Atau gimana Seperti itu Pak Itulah fungsi tadi Bidang intelijen Pak Yanti Seperti yang saya sampaikan Mengapa kita Kita maksimalkan Bidang intelijen Untuk dukungan Kepada bidang-bidang lain Tentunya Dengan Dengan sistem intelijen Dengan kegiatan Kegiatan intelijen Itu bisa menganalisa Bahwa Ini adalah Bukan kedok Tapi ini Dia melakukan Kebutuhan Kebutuhan ekonomi Atau kebutuhan ekonomi Ya kan Kan nggak mungkin juga Misalnya Yang memang Sudah kambuhan ya Oh ini Maling ini Tukang nyolong Ya nggak mungkin Juga lah Kita lakukan Itu tentunya Kita naikkan ke pengadilan Untuk pemidana Seandainya Pak Dia udah melakukan nih Udah di RG Nah terus Kemudian Dia melakukan lagi Tapi di bawah Nilai mungkin Di bawah 2 jutaan Itu Apa bisa di RG kembali Jadi gini Pelaku-pelaku Yang notabene Pelaku tindak pidana Yang sudah kita Restoratif Justice Begitu kita laksanakan itu Kita tidak putus Di situ Ya kan Tetap kita awasin Tetap kita bina Bahkan Oleh kasih tidur Ya kan Satu bulan sekali itu Kita undang Kita ajak konsultasi Kita Kita ajak bincang-bincang Apa kegiatannya Bagaimana Perkembangannya Jadi Apa Tidak putus di situ Tetap kita lakukan Pemantauan Pemantauan ya Pak Nah bisa dilihat Kenapa Di kami Tahun lalu Hanya ada 3 Oh iya Tahun lalu 3 ya Pak Hanya ada 3 Tempat lain kan banyak tuh Kita memang betul-betul Selektif sekali Menentukan ya Pak Menentukan itu ya kan Jangan sampai Destandardive justice ini Dinodain Ya kan Dan kita juga Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Yanti Tidak putus di situ Ya kan Tiga ini Sampai dengan detik ini Masih kita Lakukan pemantauan Pemantauan Masih kita lakukan Pembinaan-pembinaan Nah untuk di tahun 2023 ini Maksudnya permasalahan yang di-RJ kan Kayaknya belum ada Atau gimana Pak Jadi gini Mbak Yanti Kalau kami melihat Destandardive justice adalah Bukan sesuatu yang dipaksakan Dengan kuantitas Tapi kita lihat Kualitasnya Kualitasnya Betul Ya kan Kenapa Kalau kita paksakan dengan kuantitas Takutnya kualitasnya ini Akan dinodain oleh Apa Restandardive justice ini Jadi Jadi kena noda gitu Saya gak mau itu Betul-betul selektif Kalau memang Ini bisa Ini kebutuhan Ya kita laksanakan Tapi kalau memang enggak Ya sudah Mendingan pidana aja gitu Nah Pak Di samping tadi Kita bicara masalah RJ Nah rumah RJ sendiri Dimana Pak Kami ada satu disini Ya kan Kebetulan Posisinya ada di kecamatan Yang kecamatan itu Semua Apa namanya Semua agama Semua tempat ibadahnya itu Sebelahan semua Jadi kita Kita patentkan disitu Di sentral itu Di sentral itu Tapi ke depan Kami mencoba Untuk hubungan dengan Kepala desa Kepala desa Kami akan membuat Posko-poskonya gitu Tapi kalau sentralnya Tetap disitu Oke Nah Pak Tadi kita udah Bincang-bincang Masalah Perkara di pidum Nah Kalau di intelijen sendiri Ada gak Pak Saya dengar juga Ini Masalah Yang lagi Hangat-hangatnya Masalah Dana desa Itu gimana Pak Nah Kalau untuk dana desa Ya Ya kan Sesuai dengan Petunjuk pimpinan Dana desa itu Kita lihat Apakah penyalahgunaan Dana desa ini Ketidaktahuan Kepala desa Atau Kesengajaan Jadi kita melihat Willian and Witten-nya Kepala desa Kalau memang Dia ketidaktahuan Ya kita perbaiki Tapi kalau melihat Willian and Witten-nya Memang sudah punya Niat jahat Ya mohon naaf Ya kan Nah Pak Untuk menilai Dia itu punya Niat jahat Dari segi apa Pak Kita bisa melihat Modusnya Mbak Yanti Ya kan Misalnya Modusnya Dana desa Tiba-tiba digunakan Untuk mengembalikan Biaya kampanye Tiba-tiba Untuk beli mobil Tiba-tiba Untuk foya-foya Tentunya kita bisa melihat Ah ini sudah Niatnya jahat ini Udah Kalau memang Ada kepala desa Seperti itu Mohon maaf Pasti kita tindak Nah terus Apa yang dilakukan Dari Kejaksaan negeri sendiri Pak Dalam Mereka Kepala desa Menggunakan Dana desa Mungkin Kita lihat Sendirikan Namanya desa Pak Maaf Itu kita bisa Notobene Mereka ini Mungkin tidak Ngerti masalah hukum Nah caranya Supaya mereka Tidak melanggar Hukum itu Seperti apa yang dilakukan Dari Kejaksaan negeri Salah satunya Kalau tahun lalu Kita mengadakan Jemka itu Jaksa masuk kebun Jadi Jaksa masuk kebun Ini teman-teman Dan di pihak intelijen Melakukan sosialisasi Di desa-desa Yang notobene Disini kan Banyakan desa Adalah kebun Kenapa kita ambil Jaksa masuk kebun Karena disini Banyak kebun Dan kita Kasih Apa semacam Penyuluhan Penyuluhan Semacam edukasi Apa itu Hukum Apa itu Bagaimana Supaya tidak melakukan Perbuatan melawan hukum Nah disitulah Di program CMK itu CMK itu ya Pak Dan Kami pun juga Apa Menunggu keaktifan Kepala desa Kan disini ada 215 desa Mbak Yanti Banyak ya Pak Dan kecamatan Juga banyak ya Pak Dari kecamatan Kepala desa Kepala desanya itu Ada 215 Ya kan Sangat Sangatlah naif Sangatlah naif Kalau kita bisa Mengawasin semuanya Semuanya betul Tentunya kita butuh Keaktifan Di kepala desa Kami juga sudah Membuka Tempat Ya kan Untuk bawa Silahkan 24 jam Hubungi kami Kalau untuk konsultasi Nah Pak CDR juga Ada Program dari Kejaksaan Mungkin dari pusat Itu Membuka Posko Jaga desa Itu seperti apa Iya Posko jaga desa itu Kami juga sudah Sosialisikan Kepada Kepala-kepala Desa Itu Bahkan kami Ada aplikasinya Untuk kepala desa Mengisi Penggunaan Apa Penggunaan Dana desa itu Yang dinamakan Yaitu Aplikasi jaga Ratu samban itu Iya kan Kalau memang Ada keinginan Baik kepala desa Kalau memang Ada keinginan Tulus kepala desa Saya ini Menjabat kepala desa Untuk mengabdi Pasti Tidak akan Adanya suatu Perbuatan Malah hukum Kalau kita Kepala desa Kepala desa ini Memang ada Kesengajaan Ya tidak semua Saya lihat juga Masih banyak Kepala desa yang Baik-baik Karena mereka Buta tentang hukum Dan cara Menggunakan Dana itu sendiri Seperti yang Tadi saya Sampaikan Tadi Kita bisa melihat Niatnya Kita bisa melihat Will and Watternya Ini dana desa Digunakan untuk Apa sih Kalau memang Dana desa ini Digunakan untuk Menuntaskan Kemiskinan Tapi Misalnya Administrasinya Tidak lengkap Tentunya disitu Akan kita Perbaikin Tapi kalau Untuk digunakan Foya-foya Gimana Yang dicoba Untuk kepentingan Pribadi Apalagi Mungkin ada Pesan Untuk masyarakat Bungkulu Utara Khususnya Saat ini Mungkin Dari Khususnya Lagi Kepala desa Dalam Penggunaan Dana Jadi sehingga Mereka dapat Menggunakan Dana itu Semaksimal Mungkin Oke Sobat Adiaksa Khususnya Teman-teman Di Kabupaten BU Yang mana Kejaksaan Sangat Saat ini Sudah Membuka Seluas-luasnya Layanan Konsultasi Silahkan Datang ke kami Ataupun Kami Diundang Bahkan Ada Jemka Yang tadi Saya sampaikan Pak Yanti Kita juga Kesana Semuanya Silahkan Datang ke kami Dan kami Layanan kami Khusus Untuk Penggunaan Dana Desa 24 jam Silahkan Konsultasikan Kepada kami Oke Baik Sahabat Adiaksa Dimanapun Anda berada Demikian Bincang kita Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Jangan lupa Like Subscribe Dan share Satu lagi Sobat Jangan lupa Bahagia Oke Dadah Terima kasih Oke Pak Oke Sampai jumpa Terima kasih.